ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesembaran kali ini kita akan melanjutkan seri Israel Madrid di game Football Manager 2021 dan untuk episode kali ini kita akan bermain tiga pertandingan seperti biasa dan tiga pertandingan tersebut adalah dua lag di semifinal UCL lawan Juventus Hai di pertandingan pertama nanti kita akan menjamu Juventus di Santa Gubrabu kemudian di pertandingan kedua kita akan juga ya kita akan juga menjamu Atletic Bilbao ya di jurnada ke-35 La Liga kemudian kita akan bertandang ke kandang Juventus Hai di lag kedua semifinal UCL ya dan jikalau kita lihat Juventus sendiri Hai head coachnya adalah Zinedine Zidane yang mana adalah pelatih Real Madrid sebelum kita dan dan kapten mereka adalah Cristiano Ronaldo salah satu pemain terbaik Real Madrid ya dan ianya akan menjadi laga reuni yang Hai akan sangat seru tentunya antara Zinedine Zidane Hai Cristiano Ronaldo dan Real Madrid dan jikalau kita lihat di semifinal lain ada Liverpool yang menjamu di Manchester United di Enfield ya tidak pertama nanti dan kita langsung saja menuju pertandingannya Hai laga antara Hai Real Madrid Madrid Juventus ya Tentu kita berharap kita bisa memaksimalkan laga kandang kali ini ya dan ini official roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk mungkin saya akan pampus dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ya dan kita langsung ke tunnel dan send asisten di kesemaran kali ini dan ini dia line up dari Real Madrid dengan formasi 4231 Hai sementara dari Juventus sendiri dengan formasi 433 ada Ciesha Dybala dan Cristiano Ronaldo di posisi depannya dan kedua kesebelasan sudah masuk ke-8 pertandingan semifinal lag pertama UCF sudah dimulai Rabiot ke Bonucci Hai Bonucci ke Hai Zia di seri sini Zia berada di Juventus ya Hai setelah ya tentu Hai terjadi transfer dari Chelsea ke Juventus ya Hai Ciesha kali ini kuasa bola masih Ciesha mengumpan ke tengah dibala dapatkan bola ke Arthur Arthur ke belakang ke Rabiot Hakim Zia mencoba langsung dendam dan sayang sekali Hai Hakim Zia berhasil membobol gawang Madrid satu kosong untuk Juventus di menit ketiga ya mungkin mentalitas yang akan saya naikkan di kesemaran kali ini saya akan coba taking Hai ketentangan yang luar biasa tadi dari Hakim Zia Hai berhasil membobol gawang Madrid satu kosong Hai kembak ya ada corner kick untuk Juventus harus diantisipasi tentunya Paulo diwala akan ambil sudah lakukan mengambil dan jauh berhasil dan spasi Marte Orgard dapatkan bola serangan balik dari kuadri Marte Orgard melebar ke Lukaevic balik ke Marte Orgard Marte Orgard masih Marte Orgard Hai ya tekel yang baik tadi dari Aleksandro Demiral kali ini kuasa bola langsung ke depan ke Cristiano Ronaldo siap ke Ronaldo Hai kebelakang ke Bonucci Hai Ronaldo kuasa bola masih Ronaldo Hai langsung ke Ciesha melewati Ferran Medi Ciesha masih Ciesha berhasil dan spasi Demiral dapatkan bola mencoba langsung crossing Ciesha dapatkan bola ke Arthur mencoba dendang untung saja tadi tendangan dari Arthur hanya TV saya tadi menyamping di sebelah kanan gaung Madrid Hai ada free kick untuk Juventus Paulo di balak ke Leonardo Bonucci Hai Ponucci mencoba crossing berhasil dan spasi Leferan Medi Marte Orgard kali ini kuasa bolong-bolong serangan balik dari Madrid Marte Orgard masih Marte Orgard Marte Orgard masih korang penalti lewat seru main Marte Orgard mencoba cutback Lukaevic mencoba dendang berhasil di block saing sekali dan corner kick untuk Madrid di kesemaran kali ini Hai luka Madrid sekan ambil mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sudah lakukan berhasil dan spasi sahamnya Hai dengan kerval Rafael Varane ke Ferran Medi Hai ya siap kali ini kuasa bola berhasil di surat Gertel ke Marte Orgard Hai Rafael Varane dan kerval balik ke Rafael Varane dan kerval balik ke-1-2 Rafael Varane langsung ke depan mencoba kelupakan lukas tapi berkat ke Matis delik berhasil dicuri lukas 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 mencoba dendang dan satu-satu ramah rupanya makan kedudukan di semi-final light pertama laga antara Madrid mencoba Juventus Hai kesalahan dari delik tadi Hai berhasil dimanfaatkan kita bisa lihat bagaimana ya mungkin maksud dari delik adalah memberikan umpan ke Bonucci tapi terlalu lemah tadi umpannya sehingga berhasil dicuri oleh luka yovic dan Hai satu-satu ya delik mendapatkan kartu kuning Hai wilayah kali ini Hai 15 menit terakhir masih 15 menit pertama di bawah pertama lagantara Madrid Madrid Juventus Hai kedudukan satu-satu saat ini positioning di 20 menit pertama lebih dikuasa oleh Juventus 57 berbanding 403 persen bahkan saat ini 59 berbanding 41 persennya Hai di 25 menit pertama di bawah pertama Hai terowin untuk Juventus Hai Demiral ke delik ke demiral kuasa bola demiral masih demiral ke Arthur balik ke demiral Hai kedelik mencoba langsung ke depan di arah Valfaran kuasa bola umpan ke Gareth Bell Valverde Gareth Bell umpan yang satback ke Vincius 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 tendeng dan 21 Hai Gareth Bell luar biasa kali tadi umpan darinya berhasil membobol gawang Juventus Vincius Junior kita bisa lihat Rafael Varane walaupun ditekan oleh Cristiano Ronaldo tetapi tetap tenang tadi dan umpan yang luar biasa dari Gareth Bell dan ya Vincius biasanya begitu ya sedikit ya hampir saja tidak gol tadi untung tiang gawang membantu bola masuk ke gawang Juventus dan mengubah kedudukan jadi 21 Madrid free kick Luka Moritz berdekat ke Cezney Hai langsung ke depan Pauludibala ke Ciesa Arthur balik ke Ciesa Pauludibala melebar ke Demiral masih Demiral masih Demiral melewati Fernand Mendy masih Demiral ke Ciesa balik ke Demiral mencoba lakukan crossing ada Pauludibala disitu tapi sundulannya untuk masih mengarah ke atas gawang Real Madrid 15 menit terakhir di babak pertama lagantara Madrid menerapi Juventus di lag pertama masing-masing final UCL 10 menit terakhir di babak pertama ya Juventus lebih banyak menciptakan peluang ya enam syuting satu target sementara Madrid empat syuting dua target dan umpan yang begitu baik kembali lagi dari Gareth Bell Vincius mencoba mengumpan ke belakang tadi atau cutback tapi masih belum berhasil finisius ke Luka Moritz maturkan volver didengar maturkan dan ya offset seperti ataukah corner kick untuk Madrid Hai Luka Modric akan ambil sudah lakukan kepada Farah Rafael Farah tadi sementulahnya lima arah ke atas gawang dari Juventus Hai freaky untuk Kral Madrid Rafael Farah ke Dani Carval ke Marte Orgard umpan yang sangat baik lewat satu main Marte Orgard Marte Orgard Marte Orgard mencoba redang berhasil ditangkap oleh Wesley Ciesny Hai langsung berbanding kesalahan dari Ciesny memberikan gol untuk Luka Yovic 3-1 Madrid tunggul kita bisa lihat seperti Ciesny terlalu terburu-buru untuk melakukan umpan dan ya kesalahan yang sangat fatal tentunya Blunder yang berunjung sebuah gol 3-1 Madrid tunggul salin atas Juventus Hai dan Aleksandro ya fullback kiri dari Juventus mendapatkan kartu kuning 2 menit teman waktu di pertandingan blok pertama dan Mary Demiral juga mendapatkan kartu kuning 3 dari 4-5 Juventus sudah mendapatkan kartu kuning dan sayangnya Vinicius cedera di laga kali ini kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk saya akan coba poin Vinger atau mungkin Pampis ya dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi dan kita akan menggantikan Vinicius terlebih dahulu kita langsung mulai saja pertandingan babak kedua laga antara Madrid menghadapi Juventus Marte Orgard ke Valverde Danikar Fahal ke Geret Bell Geret Bell masih Geret Bell umpan yang lagi-lagi begitu baik ke sisi kiri Marte Orgard ke Karim Benzema mencoba lakukan umpan robosan tapi lebih lebih dekat ke Bonucci tadi Danikar Fahal 10 syuting namun target sudah dilesatkan oleh Madrid luka Modric ke Geret Bell tapi Hai kurang baik tadi penemuan bola dari Geret Bell atau first touch nya sentuhan pertama dari Geret Bell ya saya sini langsung ke depan saja The Christian Ronaldo disitu Paul Udibala dapatkan pemenang bola membangun serangan Juventus CSM cemenang berhasil diblok dan Hai ya terowin untuk Madrid ternyata Hai dan Rafael Varane menjadi pemain Madrid yang pertama mendapatkan kartu kuning di laga kali ini Hai terowin untuk Juventus Alexandro ke Ronaldo berhasilan spesial level verde Geret Bell ke Marte Orgard umpan yang sangat baik ke Luka Yovic luka Yovic apakah akan mendapatkan hat-tricknya dan ternyata Hai sayang sekali masih tipis tadi Hai tendang dari luka Yovic Hai 15 menit laga bawah kedua sudah berjalan pertandingan Hai pertandingan antara Madrid Madrid Juventus Hai sebelah syuting namun target sudah dilesatkan oleh Madrid sementara Juventus tujuh syuting satu on target Hai posisinin ya lebih dikuasa oleh Juventus ya saat ini 55 berbanding 45 persen hai 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 terowin untuk kecuali Madrid Verland Medi ke Marte Orgard luka Yovic luka Yovic masih luka Yovic luka Yovic ke Valverde Valverde tendang tapi sayang sekali berhasil ditepis oleh CS ini tadi Hai Federico Valverde Hai berhasil mendapatkan peluang emas tadi tapi sayangnya Hai masih bisa diantisipasi Hai 15 menit terakhir di pertandingan baku pertama kita akan menggantikan luka Modric terlebih dahulu di kesemaran kali ini karena stamina juga sudah mulai terkuras ya mungkin saya akan mencoba gantikan dengan Isco di kesemaran kali ini hai 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 ya cool cake Sergio Ramos ke Verland Mendy Hai Verland Mendy masih Verland Mendy kuasa bola Verland Mendy mencoba langsung ke depan tapi lebih dekat ke sesni tentunya menuju 11 menit terakhir Wesley sesni ke Matis Hai Rabiot Hai langsung ke Ronaldo Hai Cristiano Ronaldo kuasa bola ke Aleksandru Hai Aleksandru ke Ronaldo Ronaldo ke ZF ke Aleksandru Aleksandru ke belakang ke Rabiot Hai Witzel Hai lebar ke Demiral Hai Demiral Hai Demiral masih korang penalti mencoba melakuk ya Sun dan Cristiano Ronaldo berhasil memperkecil kedudukan Juventus menjadi 3-2 sayang sekali hai 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 crossing dari Excel Witzel tadi Hai wala dua udara dan ikar pahal Hai dan kartu kuning untuk Karim Benzema Hai kita akan coba menggantikan Hai ya Gerrit Bell mungkin di kesemaran kali ini kita masukkan Marco Asensio pergantian terakhir kita untuk pertandingan kali ini Hai instruksi mungkin saya akan ubah sedikit untuk time wasting-nya ya Hai sometimes jadi Hai tidak akan meningkatkan Hai membuang-buang waktu Hai dan free kick untuk Madrid Sergio Ramos ke Rafael Varane langsung ke depan lebih dekat ke langsung ke Chris ya ada Rabiot disitu kesalahan dari Aleksandru Marco Asensio wasi bola ke belakang ke Verland Mendy ke Isco Hai Hai Marte Orgard ke Valverde Luka Yovic melebar ke Marco Asensio Marco Asensio melewati satu pemain Marco Asensio masih Marco Asensio mencoba mengumpan ke tengah tapi lima menit tambahan waktu diberikan oleh Jawa wasit corner kick untuk Madrid hai 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 sudah lakukan hasilnya spasional Cristiano Ronaldo video tadi disco Hai kebelakang ke rafael varan Hai disco verlan Mendy langsung ke Benzema Benzema luka yovic luka yovic ke martorgat martorgat ke Benzema Benzema mencoba dendam tapi sayang banyak sekali kedangan dari Benzema masih of target tadi Hai masukin detik-detik terakhir pertandingan trowin untuk Juventus Hai Excel Witzel wasi bola masih Witzel Oh ya mencoba tidak dendam tadi Aaron Ramsey corner kick untuk Hai Juventus ya saya akan coba very defensive saja di Hai kesempatan atau didetik-detik terakhir pertandingan Hakim Zia sudah lakukan berhasilan spasi martorgat langsung berpang Bonucci dapatkan bola serangan dari Juventus masih belum selesai Aleksandru Aleksandru masih Aleksandru dan berakhir sudah like pertama semifinal ICL antara Madrid Marfi Juventus kita berhasil menang tipis 32 dan luka yovic ya jadi best performer kita di laga kali ini berkat dua golnya Hai walaupun ya satu gol terkesan beruntung tadi tapi ya kita berhasil menang 3-2 ya Hai atas Juventus dan Zinedine Zidane Hai semuanya akan senasi dan saja di kesempatan kali ini dan ya kemenangan yang tentu harus bisa menjadi model kita menuju lagi kedua nanti ya bertandang ke kandang Juventus dan menopi match luka yovic Hai ya Vinicius Hai ya mungkin saya akan lift upisius saja untuk tindakannya ya yang akan membuat Vinicius menepi selama kurang lebih lima sampai tujuh hari Hai jadi mungkin tidak akan bisa main di laga selanjutnya menghadapi atletik yuk atletik Bilbao dan menghadapi Juventus di lag kedua nanti ya hai 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 ya di laga selanjutnya kita akan menghadapi atletik Bilbao dalam lanjutan La Liga jornada ke-35 dan untuk kelas main sementara La Liga seperti ini kita berada di posisi kedua ya dengan 34 kali main mengumpulkan 79 poin terpaut satu angka ya di posisi pertama mereka mengumpulkan 80 poin sementara lawan kita itu atletik Bilbao berada di posisi ke-8 34 kali main dan mengumpulkan 53 poin ya Hai tentu atletik Bilbao juga ingin menang di laga kali ini karena untuk menggusur posisi tujuh dari Espanyol ya dan masuk ke dalam zona Eropa dan ya kita juga tentu ingin menang Hai dan merupakan kita bisa memenangkan laga ini untuk kembali berada di puncak kelas main ya dan line-up nya sendiri menghadapi atletik Bilbao akan seperti ini kita langsung saja menuju pertandingannya hai 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 laga antara Real Madrid menghadapi atletik Bilbao di Santai 3.000 Hai dan ini dia official roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan petok genisakan pampus disini dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ya langsung ke tunnel dan mungkin sen asisten di kesemaran kali ini dan udah line-up dari Real Madrid dengan formasi 4-2-3-1 Hai sementara dari atletik Bilbao gunakan formasi yang sama 4-2-3-1 tapi dalam lima laga terakhir mereka hanya mendapatkan satu kemenangan dua selibang dan dua kekalahan ya Hai dan kelas main sementara La Liga sampai pekan ketiga puluh lima ini Hai dan kedua kesebelasan sudah masuk ke depan pertanian kick of walk pertama sudah dimulai Hai atletik Bilbao kuasa bola langsung mencoba ke Williams berhasilan spasional Hai jadi awal-awal babak kedua mohon maaf awal-awal bab pertama ini atletik Bilbao ya lebih menguasai dari positioning Hai ya walau saat ini di menit ke-7 Madrid lebih menguasai ya 54 berbanding 46 persen memasuki 10 menit pertama dibawah pertama satu syuting satuan target sudah dilesatkan oleh Madrid sejauh ini Hai dan memasuk 15 menit pertama masih belum mendapatkan peluang lagi Madrid dan ya atletik Bilbao mendapatkan satu syuting satuan target Hai free kick untuk Keral Madrid Nacu ke Edermelitau ke Luka Modric ke Gerrard Bell wasibola Garet Bell masih Garet Bell masih Garet Bell Garet Bell masih korang penalti berhasilan spasional Feral Mendy ke Gerrard Bell Ferran Mendy Ferran Mendy ke Luka Modric Luka Modric ke Dani Carvajal Dani Carvajal ke Luka Modric Rafael ya Federico Valverde Lukas Vasquez ke Luka Modric Garet Bell Garet Bell ke Luka Modric melebar ke Ferran Mendy memasuki korang penalti Ferran Mendy ke Marte Orgar Marte Orgar mencoba didang berhasil ditangkap oleh Unai Simon Hai 50 menit laga buah pertama sudah berjalan dua syuting doang target sudah dilesatkan oleh El Real dan positioning juga unggul 59 berbanding 41 persen corner kick untuk atletik Bilbao Luka Modric akan ambil sudah lakukan ada Nacho disitu tapi berhasil diantisipasi Gerrard Bell mencoba menjar bola dapatkan bola Garet Bell Garet Bell umpan ke Marte Orgar Marte Orgar ada karim berjama disitu tapi corner kick untuk Madrid karena umpah dari Marte Orgar berhasil di clearance tadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Luka Modric akan ambil sudah lakukan mengambil yang jawab ke Valverde disitu tapi berhasil disitu tapi berhasil disipasiin Aco ke Luka Modric kembali cross-nada Karim berjama disitu berhasil diantisipasi sayang sekali Dani Garcia kali ini kuasa bola membawa serangan atletik Bilbao Muniain Muniain masih Muniain kuasa bola melewati satu pemain Muniain Muniain mencoba tendang berhasil ditangkap oleh Kepari Zabalega Kedua kesebelasan sudah melesatkan dua syuting dua on target sejauh ini 15 menit terakhir di bag pertama baga antara Madrid menghadapi atletik Bilbao Hai terowin Marte Orgar kuasa bola Hai masih Marte Orgar Hai masyarakat memasuk orang penalti Marte Orgar Marte Orgar tenang berhasil ditepis sayang sekali langsung di clearance saja tadi Hai peluang emas dari kaki Marte Orgar sayangnya berhasil diantisipasi oleh Simon keeper dari atletik Bilbao Hai terowin untuk Madrid dan ikar Falca Marte Orgar Martin Orgar kuasa bola terlalu jauh tadi di penguasa bola Muniain bau serangan balik untuk atletik Bilbao Muniain masih Muniain umpan rebusan ke Williams milime Williams mencoba tendang tapi berhasil ditangkap oleh Kepari Zabalega Hai meski lima menit terakhir di bawah pertama pertanyaan antara Madrid menghadapi atletik ke Bilbao atletik Bilbao maksudnya satu menit tambahan waktu diberikan oleh wasit untuk babak pertama dan Nunes ya mendapatkan kartu kuning center-back dari atletik Bilbao dan berakhir sudah lagu bawah pertama sejauh ini kita tertahan kosong-kosong Hai mungkin saya akan coba pump face atau mungkin konfinger ya em not happy with your performance dan untuk taktik mungkin saya akan sedikit terubah ketika in positioningnya untuk hit early cross dan shot inside seperti itu dan kita langsung berhasil saja memulai pertanyaan babak kedua laga antara almarin merupi atletik Bilbao headernya tahu ke Natsu kali ini luasnya bola Luka Modric langsung ke Geret Bell tapi leberikat ke Yerai tadi umpannya draw untuk Madrid Verlan Mendy hasilkan spasi Luka Modric luasnya bola ke Valverde Marta Orgard Marta Orgard masih Marta Orgard Marta Orgard ke Dani Carval dan Carval mencoba dendang berhasil ditangkap oleh Unai Simmons sayang sekali lagi-lagi peluang yang masih belum bisa dieksekusi oleh para pemain Madrid free cake Luka Modric sudah ambil berhasil antisipasi Williams kuasa bola membawa serangan atletik Bilbao Williams masih Williams masih Williams Hai masyarakat penalti Williams berhasil antisipasi oleh Dani Carval umpan ke Lucas Vasquez serangan balik Lucas Vasquez balik ke Dani Carval Hai Dani Carval Hai masih Dani Carval umpan penerobosan ke Karim Benzema 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 ke belakang Valverde ke Geret Bell Geret Bell Lucas Vasquez tendam tapi berhasil ditepis atau di blog tadi Yuri Coba langsung ke depan dan mungkin saya akan coba fair taking ya di sebarang kali ini Hai tujuh syuting yang mau target sudah dilesatkan Madrid sementara atletik Bilbao 4 syuting tinggal target free kick untuk Madrid kali ini Marte Orgard akan ambil sudah lakukan ada ya berhasil antisipasi sayang sekali dari Garcia dapatkan bola pembangun serangan atletik Bilbao dari Garcia ke belakang langsung ke depan lebih dekat ke Fernand Mendy ke Marte Orgard balik ke Luka Modric langsung ke Karim Benzema dapatkan bola Benzema masih Karim Benzema Karim Benzema mencoba atau crossing ada Marte Orgard disitu tapi sundulannya masih belum on target dan berbuah goal kick saja Hai throwin untuk atletik Bilbao tapi ya kita akan coba balik ke work into box Hai Artola kali ini belakang ke Dani Garcia Gunai Lopez ke Yuri Yuri ke Muniain balik ke Yuri Yuri ke belakang ke Dani Garcia Gunai Lopez nah selanjutnya spasi serangan balik Valverde ke Karim Benzema Karim Benzema masih ke korok menanti Karim Benzema dan Hai apa yang terjadi ya wasit akan melihat Hai ya proses jatuhnya Karim Benzema tadi apakah penalti atau tidak berbeda menguntungkan bagi kita Hai ya karena Karim Benzema terjatuh di kotak penalti tadi dan wasit sudah melakukan cek lewat far kita tunggu keputusannya dan penalti diberikan untuk Madrid Hai dan Karim Benzema akan menjadi eksekutornya mudah-mudahan bisa membawa keunggulan bagi kita Hai Karim Benzema Hai sudah lakukan berhasil diantisipasi oleh Unai Simon sayang sekali Hai korner kek untuk Madrid ya sebuah penalti yang Hai harusnya kita bisa unggul tadi tapi ya tidak berhasil tapi ya sudah kita harus mencari kesempatan lain Hai 15 menit babak kedua sudah berjalan Hai yang mengubah formasi lebih Hai siaga bertahannya di sini ada tikpil bau Ferran Mendy throw in ke Geret Bell Geret Bell ke Luka Modric Luka Modric Luka Modric ke Dani Carval dan Karval mencoba dengan berhasil ditepis dan masuk bola tadi Carval punya hasil membawa bol bawang atletik Bilbao dan membuat Real Madrid sebentar yang unggul 1-0 sekarang saya akan coba mengubah mentality ke attacking saja kita lihat Luka Modric umpan ke Dani Carval berhasil ditepis berat oleh Unai Simon tapi saking kerasa bola malah masuk tadi kekisian dari Unai Simon dan kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk Keral Madrid gol yang kita tunggu akhirnya datang juga hai 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 throw in untuk Keral Madrid kali ini Dani Carval berhasil dan spasi throw innya tadi alverde luas bola kalau kamu Ritz balik ke Dani Carval ke Valverde umpan yang begitu baik balik kepada Dani Carval dan Carval ketengah luka swaskes disitu kosong berhasil diblok sayang sekali dan Benzema ke belakang ke Ferran Mendy Hai Ferran Mendy Hai throw in kembali untuk Madrid 20 menit terakhir Ferran Bedi Geret Bell ke Luka Modric ada ruang kembali Luka Modric mencoba dendang tapi berhasil ditangkap sayangnya Hai ruang dari Luka Modric tadi tidak bisa dikonversikan menjadi goal Hai 13 shooting 9 on target ya ya performa yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh Unai Simon Hai 15 menit terakhir di laga bawah kedua pertandingan terakhir Real Madrid Marapi Atletic Bilbao Hai luka Modric melebar ke Ferran Mendy Ferran Mendy masih Ferran Mendy ke belakang ke Luka Modric mencoba crossing ada Dani Carval menyambut Dani Carval mencoba crossing berhasil dan spasional Martinez dan berbuah corner kick untuk Real Madrid ya kita akan coba menggantikan Luka Modric terlebih dahulu ya karena stamina nya sudah mulai terkuras jadi mungkin saya akan coba masukkan ya David Alaba ya menggantikan Hai luka Modric di kesempatan kali ini Hai 10 menit terakhir di pertandingan boba kedua kali ini free kick untuk Real Madrid nacho ke Lukas Vasquez Lukas Vasquez umpan ke Gertel berhasil terima bola Gertel memasuki orang penalti Gertel mencoba rendang berhasil di blok tadi langsung di clear barang saja tadi oleh Yerai Edwin tahu kuasa bola Edwin tahu ke Ferran Mendy David Alaba Hai ke Valverde David Alaba Marta Orban ya langsung ke Lukas Vasquez kosong disitu dan gol kedua bagi Madrid berhasil dicetak lalu pas Vasquez dan umpan yang begitu baik tadi dari Federico Valverde melihat pergerakan dari Lukas Vasquez dan berhasil membuat Madrid tunggu 2-0 atas Atletic Bilbao David Alaba ke Valverde dan Valverde tidak kontrol bola lagi langsung umpan saja dan disitu ada Lukas Vasquez dan langsung disambut dengan baik dan berhasil membobol golong Atletic Bilbao dan mengubah skor menjadi dua kosong hai 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 ya lima menit terakhir di pertandingan babak kedua kita akan cuba menggantikan martin Odegaard dan Valverde di kesempatan kali ini Hai good martin Odegaard kita gantikan dengan Marco Asensio ya Hai Hai dan Valverde kita gantikan dengan Kasimiro jadi mungkin seperti ini Hai empat menit aman waktu diberikan oleh wasitibabak kedua baga antara Madrid merupakan atletic Bilbao Hai masuki Hai detik-detik terakhir pertandingan Marco Asensio Edermilitao dan ya full-nya sepertinya tidak akan disiakan dikit tadi dari Marco Asensio sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Dermilitao tapi ya ada indikasi Militao offside dan ia tentu tidak disiakan kalau menurut saya jelas sekali kudis laut kudian ulir Hai ya free kick saja untuk atletic Bilbao Unai Simon akan ambil Hai sudah lakukan Hai ya Marco Asensio melebar ke Garrett Bell tapi terlalu jauh tadi sehingga throw inside untuk atletic Bilbao Hai ya ini dia proses full tadi ya mungkin bukan Edermilitao nya yang offset tapi David Alaba dan ya berakhir sudah laga antara ramar-ramar atletic Bilbao kita berhasil menang dengan skor cukup meyakinkan yaitu ke-2 kosong dimana guldacara koledah negarval dan Lucas Vasquez ya pemain-pemain sisi kanan Hai kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep top dan well dan guys that was a good win for us seperti itu hai 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 dan saya akan send asisten saya di Semarang kali ini hai 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 dan Unai Simon menjadi man of the match di laga tadi berkat lima safenya tentu luar biasa sekali penampilan dari Unai Simon dan Socks chair spotted at santai gubrebu ya untuk keep a close eye on Ferran Mendy ya jadi Ferran Mendy mulai dilirik oleh oleh Hai telah saja kelanjutannya tentu saya tidak ya Ferran Mendy pemain yang cukup penting ya bagi kita hai 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 ya di laga selanjutnya kita akan menghadapi Juventus di lag kedua semifinal UCL kita akan bertandang ke Allianz Stadium kadang kadang dari Juventus tentunya dan ya hasil lag pertama kita berhasil menang 3-2 dan di semifinal lain MU berhasil menyingkirkan Liverpool dan memastikan diri menuju final UCL musim 2021-2022 ya jadi Hai ia masih ada satu tiket yang akan diberut yang akan diperebutkan oleh kita Real Madrid dan juga Juventus Juventus nanti di laga di Allianz Stadium dan untuk line up nya sendiri akan seperti ini menghadapi Juventus nanti kita langsung ke tactical meeting mungkin next match only saya akan do it untuk opposition opposition instruction-nya dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Juventus menghadapi Real Madrid di lag kedua semifinal UCL ya sebenarnya petinggi Real Madrid ya hanya memasang target masuk semifinal ya dan kita berhasil mencapainya tentu jikalau lebih lebih bagus ya Hai dan kita langsung ke tunnel saya akan saya nasisten di semaran kali ini dan ini dia line up dari Juventus dengan formasi 4-3-3 dimana di pertandingan kali ini Cristiano Ronaldo bertindak sebagai striker ya berbeda di lag kedua dimana Cristiano Ronaldo lebih bermain di kiri entah itu sayap ataupun gelandang kiri ya dan kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan bersiap Hai kikobok pertama untuk Madrid Sergio Ramos sekalian ikwasi wola ke Rafael Varane Isco Kasemiro Marco Asensio langsung memberikan umpan ke Karim Benzema Karim Benzema ke David Alaba David Alaba masih David Alaba mencoba lakukan crossing tapi berhasil antisipasi Toni Kroos turun ke belakang yang menjemput bola Toni Kroos langsung depan berhasilan spesialnya Ciesa Aleksandro ke Ciesa Hai ya harus fokus tentunya para pemen Madrid di 90 menit lagu kali ini jika lo ingin mendapatkan tiket final CL musim ini Demira melakukan row untuk Juventus ke Hakim Zier berhasilan spesial Kasemiro langsung di clearance kedepan saja tapi lebih dekat ke Leonardo Bonucci delik ke Rabiot Bonucci ke Arthur Arthur mencoba langsung depan berhasilan spesialnya David Alaba Karim Benzema kali ini kuasa bola ke Kasimiro Toni Kroos Toni Kroos masih Toni Kroos ke Kasimiro melebar ke Edermilitao Marko Asensio Lukaevich ke belakang ke Militao Toni Kroos Toni Kroos langsung ke depan ada Benzema disitu tapi lebih dekat ke Wesley Cezney umpan dari Toni Kroos tadi langsung ke depan Cezney ke Ronaldo ke Ciesa Ciesa kali ini kuasa bola membangun serangan untuk Juventus Ciesa masih Ciesa berhasil notice ada pemain Ciesa ke belakang ke Arthur Arthur mencoba ke Ronaldo tendang dan 1-0 untuk Juventus Hai mengubah Gregor menjadi tiga-tiga di Allianz Stadium Sergio Ramos yang menjaga Cristiano Ronaldo Ronaldo berhasil melepaskan diri tadi dari Sergio Ramos dan melesatkan kendangan tiga-tiga Gregor sementara ini dan 1-0 Juventus unggul tentu ya ini akan menjadi kabar baik untuk Juventus karena sudah mendapatkan dua gol tandang ya di pertandingan dan lag pertama tadi tadi tentunya 10 menit laga babak pertama sudah berjalan tron untuk Madrid Edermiltao ke Isco Isco ke Militao Kasemiro ke Isco Kasemiro ke Militao Edermiltao ke Kasemiro Toni Kroos melebar ke Edermiltao Edermiltao mengumpan ke tengah Isco mencoba nangmar pasensio hasil ansipasi sayangnya Sergio Ramos kali ini kuasa bola Hai ruang pertama Madrid tadi berhasil di blok sayangnya Hai troon untuk Juventus harus berhati-hati tunjukkan para pemain Madrid Hakim Ziyech berhasil dan spasi tadi Karim Benzema masih Benzema umpan yang salah tadi Demiral kebelakang ke Excel Witzel ke belakang kembali ke Rabiot Arthur ke Ciesa melebar ke Aleksandru Aleksandru kuasa bola masih Aleksandru Aleksandru ke belakang ke Ciesa Aleksandru masih Aleksandru umpan ke Ronaldo dan 2-0 Juventus Juventus unggul saat ini ya kesalahan tadi kehilangan bola dan antisipasi yang kurang baik sebenarnya Rafael Farah bahkan harus meninggalkan posnya untuk menjaga Aleksandru tadi 2-0 saat ini Juventus harus unggul dan diagregat menjadi empat tiga ya Hai ya demi tahu mendapatkan kartu kuning Hai 20 menit laga babak pertama sudah berjalan kita bahkan harus ketinggalan dua cool terlebih dahulu Hai semakin berat tentunya tugas bagi Ayo kita Hai mungkin saya akan coba mengubah shot inside dan hit early cross sedikit karena minim sekali peluang kita dapatkan di laga kali ini masuk ke 15 menit terakhir di laga babak pertama Hai Hai dan mungkin mentalitisnya naikkan keveritakeknya Hai 10 menit terakhir di bawah pertama ayo kita harus mencari celah mencari gol hai 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 dan Leonardo Bonucci yang mendapatkan kartu kuning Hai dua menit tambahan waktu diberikan oleh wasitibawak pertama traun untuk Kral Madrid mudah-mudahan bisa dimanfaatkan menjadi gol serangan ini Disco ke Toni Kroos Kari Benjema Benjema lagi-lagi terlalu-lalu pegang bola dia Sergio Ramos ke Toni Kroos Toni Kroos ke Kasimiro balik ke Sergio Ramos Hai Sergio Ramos ke David Alaba Hai David Alaba masih David Alaba ke belakang ke Isco Isco balik ke David Alaba mencoba lakukan crossing marco asensio berdendang berhasil ditangkap oleh sezni tadi sayang sekali Hai langsung ke depan saja ada Ronaldo disitu berhasil dapatkan bola Rafael Varane kali neguasi bola ke David Alaba Toni Kroos langsung ke Benjema Benjema ke Isco Isco ke Marcosensio berhasilan spasi di untung ada Kasimiro disitu Marco Asensio umpan ke Benjema Benjema mencoba berhasil di blok serangan balik Hakim Zia kali ini kuasa bola langsung ke Cristiano Ronaldo begitu kosong Ronaldo Ronaldo jangan sampai dia dapatkan hat-trick dan ternyata Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol ketiganya di lagu kali ini dan membuat Juventus unggul 3-0 Hai sayang sekali serangan balik membuat Hai Juventus berhasil unggul 3-0 di lagu kali ini dan berhasil sudah pertama rok pertama sejauh ini kita tertinggal 3-0 begitu sulit untuk kita tentunya dia akan sangat sulit tugas kita ingin saya akan coba menggabungkan karena Benjema dengan Garrett Bell Di kesempatan kali ini karena Memang Dua kali Garrett Bell melakukan kesalahan Dan akhirnya bisa mendapatkan Gol Juventus Ya kira bahwa kedua sudah dimulai Leonardo Bonucci Kuasa bola ke Dele Langsung ke depan Saja Lebih dekat ke Tibo Cortoa Dapatkan bola Aleksandro Ya mungkin instruction Kita ubah lagi ke work into box Seperti itu Dan David Alaba mendapatkan Kartu kuning di laga kali ini Lima menit laga babak kedua Sudah berjalan ada cool kick untuk Juventus Ambil pendek saja ke Dele Ke Axel Witzel Hakim Zier Kuasa bola Membawang serangan Juventus Sieg Berhasil antisipasi oleh Sergio Ramos Garrett Bell kali ini kuasa bola Membawang serangan Madrid Garrett Bell Berhasil antisipasi tadi Pergerakannya sayang sekali Axel Witzel Langsung ke depan Berhasil antisipasi oleh Dermilitao Kasimiro ke Marco Asensio Marco Asensio Langsung ke Garrett Bell Dapatkan bola Garrett Bell masih kurang Nanti mencoba langsung tendang Berhasil di tepi sayangnya Leonardo Bonucci ke Sezni Rafael Varane Ke Toni Kroos Kasimiro Isco Edermilitao Umpan rebusannya Sambil kemarco Asensio Balik Edermilitao crossing Ada luka Evis Di situ Tapi sundulannya Masih bisa ditangkap oleh Sezni Sayang sekali Memang Sedikit kesulitan Untuk mencari goal 10 menit laga babak Kedua sudah berjalan Ya mungkin Instruction Ya agak sulit sih Memang harus Berbuat seperti Ya mungkin Saya akan coba Hit early cross Dan shot inside lagi lah ya 15 menit babak kedua sudah berjalan Tower untuk Madrid Edermilitao ke Isco Isco balik ke Militao Balik ke Isco kembali Balik ke Militao Tony Cross Isco Luka Isco Lumpan ke Edermilitao Edermilitao mencoba ke Tony Cross Tony Cross kuasa bola Melebar ke David Alaba Memasuk orang penalti Mencoba tentang Mengenai Tiang gawang tadi Tendangan dari David Alaba Sayang sekali 20 menit babak kedua Sudah berjalan Tilih kuasa bola Ke Leonardo Bonucci Langsung ke Ciesa Ciesa Masih Ciesa kali ini Kuasa bola Ciesa Berhasil antisipasi tadi oleh Rafael Varane Kasimiro ke Tony Cross Balik ke Rafael Varane Edermilitao Kasimiro Marco Asensio Ke belakang ke Kasimiro Isco Melebar ke Edermilitao Edermilitao Masih Edermilitao Mencoba crossing Berhasil diantisipasi Ciesa kuasa bola langsung ke depan Ronaldo dapatkan bola kali ini Lewati Rafael Varane Cristiano Ronaldo Masih Ronaldo Lewati satu pemain lagi Mencoba crossing Ada Hakim Zia Di situ Zia Kuasa bola ke Axel Witzel Witzel mencoba tendang Berhasil diantisipasi tadi Dan corner kick untuk Juventus Ya kita akan coba Menggantikan satu pemain lagi Ya di kesempatan kali ini Mungkin Kita akan coba Memasukkan Marte Orgad Menggantikan Marco Asensio Corner kick untuk Juventus Berhasil diantisipasi oleh Rafael Varane Hakim Zia kuasa bola Ke Ciesa Ciesa mencoba tendang Berhasil di tepi Selekti Bokotoa Kembali Corner kick untuk Juventus Hakim Zia akan ambil Sudah lakukan Mengambil Tiang jauh Berhasil diantisipasi Lukas Dapatkan bola Serangan balik Madrid Coba bangun Lukas Berhasil diantisipasi oleh Ciesa Delih kali ini Langsung ke depan Berhasil diantisipasi oleh Sergio Ramos Tony Cross Casemiro Mencoba lakukan umpan lambung Ke Gareth Bale Tapi tidak berhasil Aleksandro Yang memasuki 20 menit terakhir Kita akan kembalikan Instruction ke Work into box Dan Mungkin Pass into Pass into space Kita Offkan ya 20 menit terakhir Kesempatan kita Untuk setidaknya Membuat 2 goal Dan memaksa pertandingan Ke perpanjangan waktu 15 menit terakhir Nagantra Juventus Mana viral Madrid Di leg kedua UCL Semifinal Terawin untuk Madrid Eder Militau Ke Isco Isco ke Eder Militau Eder Militau Masih Eder Militau Terlalu lama pegang bola Tadi Kesulitan juga mencari Opsi Passing Rafael Varane Ke Tony Cross Kumpan yang begitu baik Kemartu Orgar Martu Orgar Kumpannya berhasil Anspasi untuk ada Isco 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 Mencoba tendang Tapi Tentu saja tidak masalah Bagi Cezney Karena tendangannya Sangat jauh Melenceng tadi Sepuluh menit terakhir Lagantra Juventus Mana viral Madrid Di leg kedua Semifinal UCL Waktu tersisa Di leg Kali ini kuasi bola Ke Danilo Danilo Masih kuasi bola Ke Hakim Zieg Zieg Ke Axel Witzel Ke Danilo Danilo Ke Rabiot Melebar Ke Danilo Arthur Kuasi bola Ke Cezah Balik ke Arthur Ke Aleksandro Serangan balik Ya Melewati Eder Militau Umpan ke Ronaldo Ronaldo Cezah mencubu berendang Tapi untung saja Masih melebar Ya mungkin kita gantikan Satu pemain lagi ya Di Semadan kali ini Ya agak sulit Seopsi kita Hanya ada Valverde Fernand Mendy Dan Brahim Lias Jadi mungkin Ya nanti kita akan Coba melihat Ya di waktu Di kesempatan lain saja Ganti pemainnya 5 menit terakhir Ya sepertinya Juventus Satu kaki Sudah Sampai di final Kita perlu Kajaiban Untuk pencetak Setidaknya 2 goal Di laga kali ini Dan Terawin untuk Madrid Eder Militau Ke Isco Isco Kumpan ke Kumpan ke David Alaba Tadi Dan Ya sepertinya Pertandingan akan Sekiranya berakhir Dan Berakhir sudah Lalu antara Juventus Marahkira Madrid Dan Juventus Dipastikan Oles ke Final UCL Musim ini Setelah mengalahkan Madrid 3-0 Dan agregat 5-3 Saing sekali Memang Sebuah pertandingan Yang memang Jelas ya Bahwa Begitu Superior Sekali Dan Man of the Match Di laga tadi Cristiano Ronaldo Dekat 3 Goal Dan Kita harus Tersingkir Dari UCL Di Semifinal Dan Ya mungkin Itu saja Teman-teman Untuk Episode Kali ini Jangan lupa Like Comment Dan juga Subscribe Sampai jumpa Di episode-episode Selanjutnya Dan terima kasih Sudah menonton Sub indo by broth3rmax